hai oke guys selamat datang lagi di video akhirnya dan isok ya besok gue mau kasih tau kalo besok gue mau buat itu guys apa ya channel baru yaitu heavy gamer bahas konten minecraft jadinya besok gue kemudian aja dah bahas konten minecraft ya nggak ada itu jenya jenya di channel itu gue akan bahas berbagai tentang-tentang minecraft seperti lima mob terkuat lima itam lima portal aneh lepas tuh lima blok menjijikan lima blok yang berbahaya lima bob yang paling bahaya lima mob yang akan menolong kita ya segi seperti itulah gue akan bahas nanti di video berikutnya dan hari ini gue akan kasih tau kalo gue mau bahas tentang sepuluh keanehan atau apa ya orang sebut ya kayak makanya tuh nggak logik loh sepuluh bak sepuluh sepuluh tentang-tentang Minecraft yang nggak logik yang nggak ada di dunia nyata di Minecraft Minecraft yang nggak logik di Minecraft iya itu memang aneh sepuluh tentang Minecraft yang nggak logik di Minecraft Minecraft yang nggak logik di Minecraft iya itu memang aneh dan untuk konten itu tuh harap-harap semua subscriber gue harap-harap bisa join ke channel gue yang nombor dua ya harap-harap guys harap-harap channel yang kedua gue ini akan berkembang dan akan membuat hasil yang lebih banyak subscriber dari channel yang tentang gamean-gaman video random yang mana seru dong rex dan channel yang tentang bahasa Minecraft pasti ramek dong ramek yang suka Minecraft dari apa ya dari fortnite fortnite udah kurang loh popular popularitasi pun udah kurang ok lanjut ke pembahasan disini gue sampe di survival island loh wait kau gue berada disini sih oh oh wait kayaknya gue pernah ada mindset ini loh kata gue nemu tiga mindset eh mindset lagi ok ini apa ya ini nih tiga loh tu kan betul gue bilang ini sih sama satu dua dan disana ada satu nih tau dimana satu dua di lamin kok kok gue berada yang di sit yang sama ya banyak itunya dan gue duduk di survival island pas betul disini gue akan showcase ya showcase oke oke yang pertama eh benda yang nggak logik yang pertama itu sekarang ini koper aingat itu lebih pudar kalau perhatikan sih koper aingatnya lebih pudar dan seperti ada garis-garis tapi kalau kalau di dunia kalau di dunia nyata koper itu ya seperti koper lah gue tunjuk seperti koper iron apa ya yang ada di ini go aingat diamond apa emerald ini semua or-or ini nih patunya di dunia nyata itu ada yang bentuknya segitiga ada yang bentuknya segi empat ada yang bentuknya kayak bujur ada yang bentuknya kayak plus tambah ya ada yang bentuknya kayak tolak ada yang bentuknya kayak panjang banget ada yang bentuknya kayak darab ada yang bentuknya kayak bahagi eh bukan kayak bahagi sih kayak bola biji mata tapi di minecraft aja aneh semua ornya sama kalau iron aingatnya segitiga ya segitiga semua kalau diamondnya bujur ya bujur semua kalau di dunia nyata ya Allah siapa lagi ketik ketik kalau di dunia nyata itu mau mau diamond kek mau emerald kek mau koper kek mau mau kol kek pasti bentuknya lain-lain nggak logik kayaknya deh kelasnya kayak nggak logik sih oke yang kedua yaitu kalau ada perasaan nggak di dunia nyata ada redstone nggak sih ternyata tidak guys sebenarnya redstone ini cuma tipuannya si notch kenapa tipuannya si notch karena redstone ini nggak ada sama sekali di dunia nyata mau cari di di dalam gua gua yang banyak hantu kek gua yang gua yang nggak berpenghuni kek gua yang dalam banget sampai menembus bumi kek nggak akan ketemu yang namanya redstone redstone ini cuma akalan-akalan gitu loh oke yang kedua yang ketiga emm ini guys ya itu tentang TNT 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 apa sih sebenarnya di minecraft itu patunya bentuknya nggak kayak gini ya kalau di dunia nyata itu bentuknya bulat bulat ya bulat ini kotak gua udah tau mainkah ini kotak sih tapi yang gue anehnya blok TNT di dunia nyata itu bujur bujur atau bulat nggak tau deh tapi yang gue anehnya walaupun apa ya walaupun ada juga blok-blok yang itu loh yang nggak kotak seperti ini banyak sih kayaknya deh seperti ini contohnya nah ini pun walaupun kotak tapi dia ada apa ya kayak nggak kekotakan gitu loh atau yang ini yang bed bed pun nggak kotak loh tuh bed pun nggak kotak cuma ini aja akalan-akalan ya apa lagi yang mana lagi ya ya banyak blok mungkin sekitaran 5 6 gitu loh blok-blok seperti mungkin real pun nggak kotak loh real real nggak kotak tapi kok TNT-nya malah kotak gue nggak tau loh patutnya di dunia nyata itu TNT-nya bujur bujur tapi di micro kotak tapi real pula malah jadi itu loh nah patutnya realnya tuh ya kayak gini lah kayak apa ya kayak sini nih tepinya putih semua tengahnya coklat semua itu bawa kotak ini nggak kotak loh ini malah apa ya jadi kayak gue gue aja nggak tau loh oke itu nombor ke tiga nombor keempat ini paling terkecoek tentang campfire oke tentang campfire ya kalau udah tau lah tentang bakar-bakar ini ya tentang campfire ini gue yang jadi permasalahannya gue mau cek di bawah guys saya itu coba kalian lihat apakah di sini ada arang atau carkol atau apa nggak ada guys coba kalian lihat ini tuh kayak blackstone nggak sih tuh ini 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 jasur blackstone loh kalau arang coba kalian lihat guys patunya di bawah ini ini arang karena kalau mau nyalain api itu guna arang ini bukan arang malah kayak blackstone atau respon anchor ya ini aja blok-blok yang sama kayak disini pink table respon ancur apa lagi ancur cauldron atau ya yang gue kasih tau tadi loh blackstone mirip banget guys blackstone mana nggak sih atau obsidian dan mungkin satu lagi blackstone guys rasa yang mirip mirip banget sih kayak blackstone contoh loh tapi sebenernya sih ini tipuan notch blok semuanya tipuan notch aja sebenernya sih atau japs kayaknya deh ternyata obsidian cauldron smithing table sama respon anchor itu nggak sama kayak ini sebenernya tuh ini tipuan aja di bawah ini nih sebenernya tuh teksturnya itu blackstone tapi diterangin betul nggak tapi gue bukan main yang komputer pc edition jawa edition gue main yang bedrock edition jadi gue nggak bisa cerahin ini guys ya kalau cerahin coba kalian cerahin deh ini blok kalau kalian cerahin ya sama doang kayak ini cuma tekstur aja yang berbeda oke berikutnya gue mau tanya tiga blok ini itu gilded blackstone nether eh ya Allah ini nether mana ini ya nether gold ore sama gold ore ini nih gue gak tau kenapa jadi kayak gini guys ini aneh loh kenapa kerana hmm ini udah kalau udah tau kan gold ainget eh ini blok ini kalau bakarkan tek gold ainget betul kan sih oke kalau nether gold ore gue dapet gold nugget kenapa karena dibulet-bulet dan gue jadi anehnya gilded blackstone ini kayak kalau gue tambang kenapa malah dapet iron eee gold ainget eh gold nugget kan bang kan sama-sama doang kayak biasa lah hal itu tapi yang gue jadi anehnya kalau ngancurinnya gold nugget itu bulat kayak gini tapi kok dia nipis kok ininya nipis tapi bulat keluarnya bulat isinya nipis keluarnya keluar gue dapet malah bulat kalian rasa aneh gak sih ini betul walaupun keluar gold gold nugget itu coba kalian lihat mitik-bitiknya itu sama percis kayak gold nugget ini pun sama gold ainget sama percis banget yang ini yang ini sama yang ini percis banget gak sih tapi yang gilded blackstone ini loh patutnya ya kasih satu tambahan lagi dong yang ini gold ainget yang ini gold nugget yang ini kasih dong kayak sleeping gold apa apa ya yang slap gold gold slap ya kayak gitu sih malah gilded blackstone ini nih ini apa ya nipis tapi kalau keluarnya malah jadi gold nugget bujur bulat itu itu aneh sekali udah nombor 4 selesai nombor 5 nombor 5 itu oke sebenarnya sih bloknya hmm apa ya oh ini nih saya mau kasih tau kalau sebenarnya dirt sama coarse dirt itu sama sama walaupun kalau di Minecraft sih kayak kelihatan berbeza loh kok coarse dirt ini kayaknya digunain lain sebenarnya coarse dirt itu cuma digelapin doang ya cuma digelapin doang tapi kalau dirt biasa ini ya pudar coba kalian lihat bentuk-bentuknya sama gak sih kalian lihat sama gak sama gak ya emang sama tapi cuma di apa ya diperbesarkan kontrasinya padahal dirt ini sama coarse dirt ini cuma sama tipuan aja sorry ya kalau gue skin ini gak tau lah Steve gak ada oke yang berikutnya oke gue aja gak ingat dah yang ini yang gue aneh loh tentang dragon egg sama si turtle turtle egg itu kalau turtle egg ini sama-sama telur loh ini sama-sama telur dan ada dua guys di sini ini ada dua janya gue bahas yang nomor 6 sama nomor 7 dan juga tentang telurnya sendiri oke yang pertama itu kalau kalau dragon egg bisa diletakin kalau si turtle egg ini sama telur loh bisa diletakin kalau telur gak bisa gak bisa boy padahal ini sama-sama telur si turtle egg ini dragon egg egg ini pun egg ini pun egg tapi gak bisa diletakin yang bisa nya dilemparin lagi ya ini mojem please please loh perbaiki ini gue aja aneh ngelihatinya loh itu yang nomor 6 yang nomor 7 dragon egg itu ya kalau apa ya kalau si turtle egg itu bisa ditumpuk tapi kalau dragon egg itu gak bisa ditumpuk ya tuh gak bisa ditumpuk patutnya kalau ditumpuk mah lebih bagus karena ender dragon itu banyak banyak lebih bagus ini gak bisa ditumpuk boy nomor 7 oke nombor 8 yaitu ini gue ini ini untuk primer doang mojang gue mau lu tambahkan ini yaitu red cactus topaz or jet or pastu gue mau lu tambahin lagi nih apa ya moon rock apa bio moon bio mars opal or ember or pastu emet dis pun lu harus tambahin loh kalau gak tambahin ya ke ke n itu kayak gak seru loh kalau gak ada or gak seru walaupun kalahin ender dragon itu cukup bosan gak seru oke itu nombor 8 nombor 9 sebenarnya poxol ama miselium itu lognya sama sama kenapa sama karena coba kalian lihat coba kalian lihat dari sisi-sisi yang gelapnya tuh tuh ini 1 2 ini disini guys disini nih bakal lihat disini kan ada 3 pixel tuh yang cerah itu loh paling tepi yang ini kan ada pixel cerah yang itu tuh kayak berbentuk gini loh kayak berbentuk uruf apa ya F tapi ada atasnya lagi ini pun sama loh coba kalian lihat cuma dipudari doang bang katanya ada ada loh sini disini ya di nombor 3 pixel nombor 3 nah ini ya sini-sini sini 1 2 3 4 5 tuh tuh ini panjang pasti tuh sini-sini-sini sama nggak sih cuma itu ditukar warna ini warnanya coklat manakara ini warnanya kayak kayak fish kayak kayak alek tapi lebih digelapin kayak warna abu-abu mojeng ini ternyata mugibulin kita dengan mot-mot takdi eh mot-mot bola ini ini tempat takdi loh dan yang terakhir itu tentang ini guys tentang apa ya tentang tempat ini ya itu ruins ya ruin itu patunya mojeng klip lu lu harus timbulin atau chestnya tuh harus diaksin kalau dibawahin itu pasti semua apa ya pasti semua permain di minecraft itu nggak tahu loh chestnya ada dimana padahal lu udah temuruin lu pas tuh cari-cari-cari nggak jumpa padahal duduk deket lu please mojeng please ambil chest ini genggam letak di atas ini oke itu cuma primer oke yang aneh atau nggak jelasnya apa ya emm ini yang gue kasih tau di video sebelumnya ini pun aneh juga sebenarnya coba kalian tahu nggak kalau walaupun kita guna banyak tuh seperti wooden stone iron golden diamond itu di dunia nyata itu kalau tanpa guna diamond itu lama banget guys tapi kalau guna ya kalau anggapkan loh kalau wooden wooden tuh kalau guna wooden pickaxe lama banget guys kalau guna wooden pickaxe itu membutuhkan 20 jam untuk ngancurin ini stone ya kalau di dunia nyata tapi kalau di minecraft kejap kejap banget loh cuma berapa saat udah ketambang tapi kalau di dunia nyata lama loh dan juga sama juga kayak ini kalau kayak stone itu kalau di dunia nyata kalau tambang guna pickaxe stone stone pickaxe itu membutuhkan 15 jam maksudnya kalian perlu setengah hari 3 jam setengah hari 3 jam boy bermakna dari pukul 1 sampai pukul 12 tambah 3 jam 13, 14, 15 day nya pukul contohnya tuh lu start pukul itu aja deh 1 petang 1 petang ya akhirnya 3 malam 3 pagi udah ketambang gitu lama men gue bilang gak apa emang aneh loh di minecraft aja aneh tapi di stone ini gak butuh 5 gak kayak 5 saat loh 5 saat aja udah ketambangnya tapi kalau untuk iron iron dengan golden itu membutuhkan 10 jam untuk menambang stone batu itu keras loh obsidian nanti gue bahas di video lainnya gue bahas nah ini nih stone itu keras loh ini pun walaupun keras tapi dia runcing gitu ya walaupun lu ketuk ya lama juga lah tapi di minecraft aja ini kalau coba kalian lihat pcs nya tumpul tapi bisa ngancurin benuk stone pun bisa padahal stone itu lama loh tanah itu udah tau lah pasti cepet tapi stone loh aneh gak sih kalau wooden itu 20 jam ini gue kasih tau list-list mau nampak guna pcs dari wooden hingga diamond list ya list ya di dunia nyata kalau wooden 20 jam kalau stone 15 jam kalau iron dan golden atau gold atau emas itu perlunya cuma 10 jam kalau diamond itu 5 jam tapi di sini aneh 2 saat aja udah ya udah 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 ketambang padahal dunia asli itu perlunya 5 jam 5 jam gue gak paham apa logika yang difikirkan di minecraft oke karena ini udah itu dan terakhir guys terakhir itu yang gue anehnya kompes bang apa yang aneh deh kompes kompes kan gue bisa tau itu respawn oke kompes di dunia nyata itu mengarahnya di sini nih ada channel itu di atas itu ada utara bawahnya selatan kirinya barat kanannya timur itu kompes dari dunia nyata dan juga di tengah-tengahnya tuh ada kayak ini anak panah kayak gini nanti kalau gue ikut belah sana channel itu sini nih utara ya belah depan kasur gue itu belah utara ya nanti kalau kompesnya ngarah kesini belah gue kesini ya kompesnya tunjuknya utara tapi ini aja yang aneh minecraft aja yang aneh bukan tunjuk utara bukan tunjuk selatan malah tunjukin tempat lu lu baru spawn tempat lu tempat gue spawn sih di mana ya oke sabar oke di sini terus tuh tuh gue spawnnya disini guys oke gue spawnnya disini eh disini guys gue spawnnya disini ya minecraft aja aneh kalau kalau minecraft itu tunjuknya spawn point kalau dunia nyata tunjuknya barat timur utara selatan oke oke ya kalian udah tau lah bang itu kan safari safari sama kompes itu sama aja cuma safari itu dari aplikasi ini aduh aduh gue aja gak paham loh ikut aja dengan pakaian guys ini tak akhir aja ya gue list yang terakhir sebenernya sih banyak yang primer tak dia banyak bener dah yang gue primer dan ini yang terakhir yang gak logik di minecraft yaitu kalo lu pake emm ya bang kan gak ada apa-apa ya kalo topi itu gue pake takkan topi itu sampe ke hidung loh takkan topi itu pake ya sampe ke hidung enggak loh di dunia nyata dia sampe ke paras dahis paras jidat ya paras jidat ini mana sampe hidung loh malah sampe hidung woy ini di minecraft ini namanya kehabisan nafas ini pake-pake ini apa ini helmet kalo helmet topi keledar itu kalo di dunia nyata itu cuma sampe jidat ini di minecraft sampe hidung sampe hidung kalo orang yang pake ini kehabisan nafas sekali kalo di tepi-tepinya sampe sini loh sampe telinga loh gak bisa dengar dong ini minecraft aja yang aneh boy kalo dunia nyata helmetnya sampe jidat gak patutnya kurangin dong popongin aja gak apa-apa gak itu coba kalau lihat kalo helmet itu kalo bukan dari gue dari bentukannya aja ya kayak popi helmet itu kan kayak dijidat loh ini jidat ya disitu tuh tempat putih-putih itu jidat atasnya udah rambut semua ini kalo pake aja yang aneh sampe hidung loh ini ada sampe hidung gak bisa bernafas mati kita boy oke segitu saja dan segitu saja 10 hal yang gak masuk akal di minecraft ke dunia nyata gak masuk akal bener guys yes gue kasih tau feedback balik seperti pikes yang ngancurin stone di dunia nyata lepas tuh ini primer semua ya dan apa ya seperti ruin ini eh bukan bukan ya tentang stone ini lepas tuh tentang helmet atau tentang kompas yang gue gak yang gue gak masuk akal itu bukan yang nombor satu itu yang gue gak masuk akal bener ya helmet loh itu kalo kena hidung tutup sama hidung itu kehabisan nafas mati kita ini namanya helmet pembawa maut ini guys tapi di minecraft ada yang aneh gue gak mati oke segitu saja video dari gue kalo kalian suruh yang sekarang ini gue mau buat channel kedua gue oke guys ya terimakasih and bye next video guys dan kembali ke game random nanti nanti dan gue akan sering upload di channel kedua gue guys yaitu bahas konten minecraft oke ianya semua yang udah lihat di video heavy gamer ini silah pindah channel ya itu ke bahas konten minecraft harap harap banyak main banyak subscriber ya oke terimakasih bye bye terimakasih terimakasih